Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Sebelum iblis tidak jatuh, penunggang setan pedang ganda selalu menjadi penjaga kekaisaran iblis. Apa yang ditunggangi setan pedang ganda benar-benar merusak dan tidak terduga. Namun, produksi kedua penunggang setan pedang ini sangat rendah. Setiap kambing pedang ganda perlu menggigit rumput pedang dalam jumlah besar sebelum bisa menyingkat jejak gas pedang yang kacau balau. Jika Anda ingin menjadi penunggang setan pedang ganda, paling tidak Anda harus mengumpulkan lebih dari 3.000 tahun. Kambing pedang ganda 3.000 tahun baru saja mencapai standar. Bahkan lebih baik, kambing pedang ganda 30.000 tahun. Di antara mereka, kambing pedang ganda yang bisa menjadi pengawal kaisar iblis berusia lebih dari 30 juta tahun. Dikatakan bahwa kambing pedang ganda, yang telah hidup selama 30 juta tahun, telah membuka jejak kebijaksanaan. Anda tidak hanya dapat mengontrol gas pedang, mengembun menjadi gas pedang spiral, dan mengisi ke dalam formasi. Anda dapat dengan bebas melepaskan roh pedang yang kacau. Hanya domba iblis bumi dengan keterampilan untuk secara bebas melepaskan roh pedang kacau memenuhi syarat untuk menjadi penjaga kaisar iblis. Namun, dengan menurunnya Demon Rache, keretakan patah yang menghasilkan SWAT Goa telah ditempati oleh Demon Rache. Lokasi keretakan yang pecah berada di pedalaman klan iblis. Ada puluhan ribu mil dari Beihai. Dibutuhkan lebih dari sebulan untuk tiba bahkan jika Anda naik kuda perang darah merah dari klan iblis. Karena itu, Zuheng Yu tidak memiliki gagasan itu jika dia ingin merebut kembali keretakan yang rusak. Setidaknya dalam waktu singkat ini benar-benar mustahil. Jika suatu hari, pasukan Zuheng Yu menyerang di sini. Maka klan iblis tidak jauh dari binasa. Karena itu, hampir tidak mungkin. Paling tidak, dalam waktu singkat tidak ada kemungkinan. Karena ini. Karena itu, Zuheng Yu menyarankan agar iblis Raja Wali Emas harus tampan dan datang ke sini untuk memecahkan keretakan. Dengan cara ini, Zuheng Yu dapat memonopoli semua sumber daya lembah rift tanpa menempatinya. Di lembah keretakan yang runtuh ini, tidak hanya ada kambing pedang ganda. Rumput pedang yang diproduksi di ruptured Rift Valley juga merupakan rumput spiritual yang bisa diperbaiki oleh pedang tetapi tidak bisa dicari. Selain itu, di bawah keretakan yang runtuh ada ikan todak yang tumbuh di kolam tanpa dasar. Dikatakan bahwa tubuh ikan todak ini juga mengandung roh pedang kaya yang kacau. Dua kambing pedang, rumput pedang, dan ikan pedang adalah tiga harta karun lembah rift. Sayangnya, dalam celapata ini adalah situs kambing pedang. Orang-orang yang menunggu apa-apa tidak bisa masuk ke dalamnya. Begitu dia memasuki Rift Valley, dia akan diserang oleh swat kambing. Untuk klan iblis, sepasang pedang kambing ini seperti itu hambar. Makanannya hambar, sayang untuk menyerah. Daging kambing pedang ganda sangat berkayu dan memiliki bau yang sangat kuat, yang membuatnya tidak enak. Apalagi, dalam keretakan yang runtuh, medannya sangat curam. Di kedua sisi lembah celah adalah tebing curam. Meskipun ada kemiringan tertentu, kemiringan pada dasarnya sekitar 75 derajat, yang tidak bisa dipertahankan. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada yang menjadi lawan pedang kambing. Karena itu, jangankan masuk jauh ke dasar lembah yang rusak untuk menangkap ikan pedang. Bahkan memetik rumput pedang adalah hal yang sangat berbahaya. Karena itu, klan iblis pada dasarnya hanya berani merubuhkan keretakan, lebih dekat ke tanah. Gantung pion dengan tali dan turun untuk mengumpulkan rumput pedang di mulut lembah. Pedang rumput yang masuk sedikit lebih dalam tidak berani dipetik pula. Jika tidak, setelah kambing pedang ganda ditemukan, pada dasarnya mati. Awalnya, gagasan klan iblis masih bagus. Selama rumput pedang kecil dikumpulkan untuk mereka itu sudah sangat memuaskan. Tapi saya tidak pernah berpikir. Karena klan iblis tidak lagi berburu kambing pedang ganda di lembah keretakan yang runtuh. Dengan berlalunya waktu, kambing pedang ganda di lembah rift runtuh, dan setelah makan banyak rumput pedang, kekuatan mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mulai sekarang, kambing pedang ganda itu telah tumbuh hingga ketinggian yang mengerikan. Bahkan pintu masuk ruptu red rift telah menjadi tempat terlarang. Tidak ada yang berani pergi jauh ke lembah rift. Bahkan tinggal di Taniguchi adalah hal yang sangat berbahaya. Dimungkinkan untuk menembakkan gas pedang yang kacau dari lembah keretakan kapan saja. Jika kekuatannya sedikit lebih rendah, pedang akan terbunuh dalam sedetik. Jika tidak, biarpun iblis elang emas tetap saja suap, aku takut pihak lain tidak akan dengan mudah menyerahkan harta ini. Siang dan malam, Zhu Heng Yu dan Jin di Aohuai dan rombongannya akhirnya tiba di lembah rift. Keretakan yang runtuh seperti mulut raksasa hitam, terbentang di atas bumi. Setelah tiba di bateret rift Valley, setan elang emas yang tampan memimpin sekelompok jenderal untuk pergi. Runtuhnya lembah rift Golden Eagle Yaw Shui tidak dapat membantu. Karena itu, ia harus bergegas untuk menjalani prosedur serah terima sesegera mungkin. Secara resmi mengambil alih keretakan yang runtuh, dan dataran surga di sekitar keretakan yang pecah, dan pegunungan selestial. Meskipun dikatakan, setan elang emas yang tampan akan kembali ke armada laut utara cepat atau lambat. Tapi karena dia sudah memiliki rift Valley, Zhu Heng Yu tidak punya rencana untuk membiarkannya pergi. Jika tidak ada yang tak terduga, armada Beyhai dari balap iblis pasti akan mengantar kekalahan tingkat mimpi buruk. Seluruh wilayah lautan Pulau Domba Darah akan sepenuhnya jatuh dalam waktu singkat. Kerusakan armada laut balap iblis juga akan sangat berat. Setelah ini selesai, markas tentara iblis pasti akan dibebaskan dari semua komandan dan jenderal armada laut utara. Untuk melawan angkatan laut klan iblis, markas klan iblis pasti akan meminta iblis elang emas untuk keluar dari gunung. Pada saat itu, elang iblis emas yang tampan dapat duduk di lantai dan memulai harganya. Anda mengeluarkan air liur minyak dan air dari armada laut utara, dan ragu bahwa saya tidak ingin membuat kemajuan. Itu bagus, saya membiarkan Anda memberi Anda minyak dan air, Anda ingin menjadi agresif, lalu Anda teruskan. Tidak bisa bermain sekarang, pikirkan aku lagi. Tidak semudah itu. Bagaimanapun, jika Anda menelannya, elang emas tidak akan memuntahkannya. Tidak dapat dikatakan bahwa jika Anda menginginkan wilayah saya, saya pantas menerimanya. Anda tidak bisa memainkannya lagi, mari kita ubah kembali. Tidak banyak hal baik di dunia ini. Saya ingin kembali. Tapi keretakan yang runtuh yang telah ditelan tidak akan dimuntahkan. Jika tidak, elang emas tidak akan kembali ke armada laut utara. Tidak perlu ragu, markas tentara iblis pasti akan berkompromi. Karena itu, Zhu Heng Yu ada hubungannya dengan Zhu Heng Yu, dan tidak perlu bantuan setan elang emas yang tampan. Setan elang emas yang tampan juga memiliki setan elang emas yang tampan untuk dilakukan, dan tidak perlu Zhu Heng Yu untuk campur tangan. Setelah kedua belah pihak dipisahkan, mereka sibuk dengan mereka sendiri. Belum lagi iblis Golden Eagle yang tampan, bagaimana cara menjalani prosedur serah terima. Di sisi ini, Zhu Heng Yu menetap di kota kecil di samping lembah rift. Kota kecil ini telah sepenuhnya diterima oleh elang emas. Semua garnison asli di kota telah ditarik. Meskipun penyerahan belum selesai, jelas bahwa rift Valley dan Heavenly Demon Plains di sekitarnya dan Heavenly Demon Mountains. Area 3000 km telah menjadi milik pribadi elang emas. Pasukan setan tampan dan raja iblis lainnya sama sekali tidak diizinkan untuk tinggal dan tinggal di sini tanpa izin. Kalau tidak, itu akan dianggap sebagai invasi dan akan dihancurkan secara langsung. Dengan garnison asli ditarik, seluruh kota benar-benar kosong. Hanya penduduk asli di kota yang tetap tinggal di sana. Sebelum pergi, Zhu Heng Yu ditunjuk sebagai pemilik lembah keretakan yang rusak dan pemilik kota yang hancur oleh setan elang emas yang tampan. Mengelola sepenuhnya segala sesuatu yang memecah lembah rift dan kota. Di sini, Zhu Heng Yu memiliki semua hak. Termasuk membuat undang-undang untuk menghancurkan kota, dan kekuatan untuk membunuh. Dapat dikatakan bahwa keruntuhan lembah keretakan dan keruntuhan kota. Selain iblis golden eagle yang tampan, Zhu Heng Yu adalah yang terbesar. Faktanya, elang emas hanyalah boneka Zhu Heng Yu. Oleh karena itu, sekitar 3.000 mil dari lembah keretakan yang runtuh ini, Zhu Heng Yu adalah seorang kaisar tanah. Meskipun situsnya sedikit lebih kecil, ini juga merupakan iblis golden eagle terbatas yang tampan. Hanya iblis yang tampan, bukan raja iblis. Oleh karena itu, 3.000 mil adalah batas tanah mempesona elang emas. Tidak peduli seberapa besar itu, itu pasti raja iblis. Menyelinap. Setelah mengambil alikota yang runtuh, Zhu Heng Yu mengeluarkan serangkaian pesanan. Tidak seorang pun harus dekat dengan lembah rift. Orang-orang di kota yang runtuh hanya perlu bertanggung jawab untuk merumput domba di luar. Di sekitar keretakan yang runtuh, dalam radius 10 mil, dilarang untuk mendekat. Sederhananya, selama Anda melihat rift fali, Anda harus menjauh. Pada saat bersamaan, Zhu Heng Yu mengirim Yin Linger. Mengontrol tubuh pertempuran iblis perempuan yang tampan, dia melaju menuju lembah rift. Dan Zhu Heng Yu, yang menenggelamkan benaknya kelautan kesadaran, mengamati pergerakan Yin Linger melalui jendela jiwa. Dengan Zhu Heng Yu menonton, Yin Linger membuka siluman sihir, di bawah warisan pamungkas, berkat keberlanjutan tanpa batas. Sihir Yin Linger dapat bergerak maju dan menjadi negara yang berkelanjutan. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk memecahkan keadaan ini, dia bisa terus menyelinap. Bahkan kambing pedang ganda itu, tidak pernah ingin melihat Yin Linger. Di dalam pengetahuan Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu duduk dengan sedih di kasur. Di depan Zhu Heng Yu. Jendela semi-ark setinggi 3 meter dan panjang 9 meter muncul di depan Zhu Heng Yu. Di dalam jendela besar, Yin Linger bergegas pergi. Badan perang, di bawah penyempurnaan kekuatan api penyucian dan kekuatan senrou, kini telah dipromosikan menjadi 86 setan. Kecepatan kenaikannya luar biasa. Tetapi pada saat ini, Yin Linger telah sementara menekan kekuatan sen luo dan kekuatan api penyucian. Di bawah kendali Yin Linger, tubuh perang secara bertahap bergabung ke udara dan menghilang tanpa jejak. Tapi, di jendela Zhu Heng Yu, tidak ada perubahan pada Yin Linger. Sepanjang jalan ke keretakan yang runtuh, segera tembok gunung yang curam dari keretakan yang runtuh muncul di depan Zhu Heng Yu dan Yin Linger. Sepintas, yang disebut tebing sebenarnya adalah lereng besar yang sangat curam. Setelah ribuan tahun erosi angin dan hujan, kemiringan yang curam telah terkikis oleh hujan, dan celah yang tajam telah terkikis. Seluruh lereng curam tidak mulus tetapi ditutupi dengan parit. Karena itu, bukan hanya kambing yang bisa melompat-lompat di sini. Bahkan biksu biasa dapat lewat di sini. Namun, di medan ini, kekuatan semua beku akan sangat berkurang. Satu secara tidak sengaja, jika kuda kehilangan kakinya, ia akan jatuh. Tinggi sekali, jika benar-benar jatuh. Bahkan jika dasar adalah lubang tanpa dasar, mereka masih tidak bisa mempertahankan hidup mereka. Di bawah percepatan gravitasi, ketika mereka jatuh ke air, dampak besar mereka akan langsung mengocok mereka menjadi daging. Duduk di dekat jendela, Zhu Heng Yu mengerutkan kening di jurang yang gelap. Seluruh lembah celah dipenuhi kabut hitam pekat. Kabut hitam itu sangat padat, berkumpul dan tidak tersebar, terakumulasi di lembah keretakan. Lihatlah dari kejauhan. Asap gelap, seperti genangan air, beriak di lembah keretakan. Jika Anda tidak melihat dari dekat, Anda mengira itu bukan keretakan, melainkan sungai hitam. Ditutupi oleh asap hitam tebal, jangkauan penglihatan bahkan tidak 100 meter. Setelah Zhu Heng Yu berkomunikasi dengan Yin Linger. Yin Linger melompat ke lembah rift untuk pertama kalinya. Bagi orang awam, keretakan yang curam seperti itu benar-benar sangat berbahaya. Tetapi bagi para beku, kemiringan 75 derajat sebenarnya berada dalam wilayah kendali. Sedangkan untuk tubuh tampan ajaib dengan 86 setan, ini pada dasarnya datar. Yang benar-benar membuat perbedaan bukanlah tindakan, tetapi pertempuran. Lagi pula, sebagian besar keterampilan sihir dan pertempuran perlu dilakukan di tanah yang rata. Kecuali kambing pedang ganda, makhluk lain tidak cocok untuk bertarung di tebing. Bahkan jika dia hampir tidak bertarung, dia tidak bisa memainkan setengah keterampilannya. Untuk perlombaan kambing, di lingkungan seperti itu, kekuatan mereka bisa berlipat ganda. Dengan Zhu Heng Yu menonton, Yin Linger mendorong perlahan-lahan di sepanjang jalan. Keretakan yang runtuh lebarnya 30 mil dan 3000 mil, dan mencakup area yang sangat luas. Jauh lebih dalam, ada keheningan di sekitar. Melihat sekeliling, rumput pedang sering ditemukan di selokan di bawah kaki yang dibasu oleh hujan. Itu hanya, banyak bila rumput pedang telah dimakan habis oleh kambing pedang ganda. Mereka yang belum dimakan adalah karena rumput pedang tumbuh jauh di dalam selokan, dan mulut kambing pedang ganda tidak lagi tajam. Jika tujuan Zhu Heng Yu dan Yin Ling adalah Jian Chao, itu sudah mulai mendapatkan sesuatu. Tapi yang jelas, tujuan Zhu Heng Yu dan Yin Linger sama sekali bukan Jian Chao. Oleh karena itu, meskipun rumput pedang ditemukan, keduanya mengabaikannya. Tapi terus berjalan lebih dalam di sepanjang jalan. Tidak lama setelah berjalan keluar, ada kresek kecil di depan. Mendengar suara ini, Yin Linger tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru menemukan selokan besar tersapu oleh hujan, menyembunyikannya, dan menunggu dalam diam. Menunggu beberapa saat, dalam kabut gelap, bayangan gelap muncul. Melihat sekeliling, itu adalah seekor kambing dengan dua tanduk di atas kepalanya dan rambut hitam di sekujur tubuhnya. Kambing ini memiliki panjang 2 meter dan tingginya sekitar 1 meter, 7 atau 8 meter. Seluruh tubuhnya gelap, rambut hitam, tanduk hitam, kuku hitam. Bahkan matanya hitam. Hanya ada dua putaran murid berdarah di tengah kedua mata. Yang paling mencolok adalah sudut atas kepala kambing itu seperti sepasang pedang yang bersilangan. Secara umum, tanduk berbentuk kerucut dan melengkung, bagian demi bagian. Tapi pedang kambing tidak demikian. Sudut ganda, meskipun juga cincin demi cincin, terlihat sangat istimewa. Tetapi bentuk sudut ganda tidak melengkung, juga tidak berbentuk kerucut. Melihat lebih dekat, sepasang tanduk itu lurus dan runcing, berbentuk seperti pedang ganda, menunjuk tajam ke langit. Ini adalah asal dari nama kambing Suangjian. Di bawah pengawasan Zhu Heng Yu dan Yin Ling Er. Roh pedang tajam yang tajam melintas dan memancar terus-menerus pada tanduk ganda kambing pedang ganda. Pada kecepatan King Ling, sepasang kambing pedang mendekati sepanjang jalan. Saat dia berjalan, dia mencari selokan dari waktu ke waktu, mencari jejak rumput pedang. Duduk di depan jendela, Zhu Heng Yu dengan cepat berlari otaknya, mengingat informasi tentang kambing Suangjian. Kambing pedang ganda dapat menilai umurnya dari tanduk. Kambing 10 tahun memiliki jarak 9 poin di antara tanduk. Untuk kambing berusia 100 tahun, jarak cincin tanduk adalah 8 poin. Dan seterusnya, 7 sen dalam milenium, 6 sen dalam 10 ribu tahun, 5 sen dalam 100 ribu tahun, dan 4 sen dalam 1 juta tahun. Untuk kambing pedang ganda berusia lebih dari 10 juta tahun, cincin tahunan pada tanduknya semuanya terpisah 3 poin. Untuk kambing pedang ganda selama puluhan juta tahun, jarak putaran tanduk tidak akan berubah. Namun, setiap 10 juta tahun, akan ada pola perak pada tanduknya. Setelah Suat Goat hidup selama 30 juta tahun, pola perak pada tanduknya akan menjadi pola emas gelap. Menurut catatan sejarah, tidak ada kambing jantan pedang lebih dari 30 juta tahun. Kambing bertanduk ganda, bagaimanapun, adalah makhluk yang berakal rendah. Itu tidak berlatih sendiri. Karena itu, sekali 3 garis emas gelap terkondensasi pada tanduk. Kekuatan kambing pedang ganda mencapai batasnya. Karena kebijaksanaan terlalu rendah, kambing pedang ganda tidak dapat membuat sistem budidaya yang cocok untuk kambing pedang ganda. Karena itu, keadaan pamungkas kambing pedang ganda pada dasarnya macet dalam 3 baris. Kekuatan keseluruhannya hampir sama dengan 93 beku. Bayangkan, jika sebuah kavaleri, kekuatan gunung setinggi 93 tubuh sihir. Dan dapat melepaskan gas pedang yang kacau. Betapa mengerikannya kavaleri seperti itu. Namun, menurut catatan sejarah, sepasang kambing pedang ini sangat jarang. Paling-paling, Kaisar Iblis hanya mengumpulkan 6.000 penunggang setan pedang ganda. Sekarang, Zhu Heng Yu sangat menantikan dan paling ingin tahu. Dalam celapata ini, ada berapa banyak kambing pedang ganda. Berdiri, ingin datang di Zhu Heng Yu. Sejak jatuhnya Mo Zhu dan runtuhnya lembah Rif, ratusan juta tahun telah berlalu. Dalam waktu yang lama, klan Iblis tidak berburu dan menangkap kambing pedang ganda ini. Selama ratusan juta tahun, di dalam lembah keruntuhan yang runtuh ini, sejumlah besar kambing pedang ganda harus ditimbun. Zhu Heng Yu tidak menuntut. Jangan meminta domba Iblis emas gelap. Selama jumlah domba Iblis perak biasa sudah cukup untuk membentuk resimen kavaleri 3.000 orang, Zhu Heng Yu sangat puas. Dengan 3.000 domba Iblis perak ini, Zhu Heng Yu dapat membentuk pasukan pengepungan yang super. Tidak peduli seberapa kuat kota itu, di depan Yin Wen Dimenship Anda dapat langsung menangkapnya. Tetapi pada kenyataannya, bagaimana bisa begitu sederhana? Kecerdasan kambing pedang ganda sangat rendah, dan tidak ada metode budidaya sama sekali. Roh pedang kacau di tubuh kambing pedang ganda hanya terakumulasi secara alami setelah makan rumput pedang. Mereka tidak sengaja berkultivasi. Karena itu, dalam proses budidaya, itu bisa digambarkan sebagai krisis. Dengan sedikit kecerobohan, pedang itu akan meledak dan menjadi abu terbang seketika. Karena itu, tidak cukup untuk hidup selama 30 juta tahun, Anda pasti bisa menjadi domba Iblis emas gelap. Untuk para beku Iblis, bahkan jika mereka memiliki semua bahan, tidak semua beku dapat diolah ke atas. Dalam proses budidaya, sebenarnya ada terlalu banyak bahaya. Jika tidak bagus, ia akan mendapat masalah dan mati tanpa penguburan. Selain itu, gas pedang yang kacau balau adalah energi paling kejam antara langit dan bumi, yang sangat sulit dikendalikan. Karena itu, apalagi kambing jagoan pedang 30 juta tahun. Bahkan kambing pedang ganda berusia 30 ribu tahun jarang terjadi. Sejak tahun pertama era Arcaik, Mo Zhu telah mendominasi keretakan yang runtuh. Tetapi dalam 1 triliun-triliun tahun, hanya 6 ribu domba Iblis emas gelap telah menumpuk. Karena itu, meski miliaran tahun itu terdengar sangat panjang. Tetapi dibandingkan dengan miliaran tahun itu tidak layak disebutkan. Di bawah pengawasan Zhu Heng Yu dan Yin Ling Er, ada beberapa garis ditanduk kambing hitam. Tapi karena jauh dan tertutup kabut hitam, itu tidak bisa dilihat sama sekali. Dalam keputusasaan, keduanya harus bersembunyi di sudut dan menunggu diam-diam. Menunggu kambing pedang ganda untuk mendekati. Sepasang kambing pedang berjalan bersama tanpa terburu-buru. Terus-menerus menundukkan kepalanya, menjulurkan mulut, dan memakan rumput pedang di celah itu. Di atas tebing yang menghancurkan lembah keretakan, air hujan menghanyutkan banyak jurang yang dalam dan celah-celah. Banyak rumput pedang tumbuh di celah itu. Mulut kambing pedang ganda tidak terlalu runcing dan tidak bisa mencapai rumput pedang di celah. Namun, rumput pedang itu akan terus tumbuh. Saat rumput pedang tumbuh, ujung bilah rumput akan mengebor keluar dari celah. Pada saat ini, kambing pedang menjulurkan lidah mereka dan menggulung rumput pedang yang menjorok ke celah ke mulut mereka. Karena itu, bagian utama dari rumput pedang belum dihancurkan, dan itu dapat terus tumbuh. Tapi di bawah cengkeraman kambing pedang ganda, mereka tidak pernah tumbuh atau tumbuh tinggi. Dalam keadaan seperti itu, pedang kambing selalu makan. Rumput pedang itu tidak akan pernah punah. Centang, centang. Mengikuti langkah kaki yang tajam, kambing pedang ganda mendekat dan semakin dekat. Akhirnya, Zhu Heng Yu dan Yin Lingyer terkejut ketika mengetahui bahwa ini ternyata adalah kambing hitam emas tiga butir. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya, Anda tahu. Melihat jauh, jika Anda bisa melihat garis-garisnya, itu pasti emas gelap. Jika teduh, bahkan jika ada kabut, itu harus sangat jelas. Hanya ketika warna emas gelap ditutupi oleh kabut hitam, itu akan terlihat redup. Selain itu, kambing pedang ganda hanya memiliki dua pola perak dan emas gelap. Oleh karena itu, selama ada garis ditanduk, itu adalah emas atau perak. Melihat pedang kambing mendekat secara bertahap, Yin Lingyer berkata dengan gugup, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ingin menangkap? Tangkap? Mendengar kata-kata Yin Lingyer, Zhu Heng Yu tiba-tiba membuka matanya. Benar-benar lelucon. Anda tahu, setiap 10 juta tahun, akan ada goresan perak pada tanduk kambing pedang ganda. Setelah tiga garis perak, garis tidak lagi meningkat. Seiring waktu, garis-garis perak akan menjadi garis-garis emas gelap. Kekuatan individualnya setara dengan 93 beku. Tubuh pertempuran yang ditangani iblis yang dikendalikan oleh Yin Lingyer hanya 86 segmen tubuh. Apa yang harus diambil untuk menangkap domba iblis emas gelap yang setara dengan 93 tubuh iblis? Tubuh ajaib Yin Lingyer yang tidak sengaja terbunuh sedetik. Memahami pikiran Zhu Heng Yu, Yin Lingyer tidak bisa menahan senyum. Dia memiringkan kepalanya dengan intim dan berkata, aku bilang aku bisa menangkapnya, maka itu pasti mungkin. Jangan lupa, tubuh setan yang tampan ini bukan tubuhku. Ya, ular Shen Luo Yin adalah dewa Yin Lingyer. Ular Shen Rou Yin adalah hukum jiwa tertinggi. Setelah bergabung dengan kekuatan Shen Luo, Yin Lingyer sudah abadi. Bahkan jika tubuh Panglima Perang dikalahkan, Yin Lingyer tidak akan menderita kerugian. Dan jika Yin Lingyer ingin menyerang, dia juga harus mengendalikan ular Shen Rou Yin untuk menyerang. Itulah kekuatan dewa Yin Ling. Melihat pencerahan Zhu Heng Yu yang tiba-tiba, Yin Lingyer berkata, dari sudut pandang Anda, Anda jelas lebih peduli tentang kekuatan fisik, kekuatan, kecepatan, dan kekuatan sihir satu sama lain. Tapi dari sudut pandangku, satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah kekuatan jiwa pihak lain. Kambing pedang ganda ini, meskipun secara fisik kuat dan tak terkalahkan. Di dalam tubuh, ada roh pedang kacau lain yang menghancurkan. Tetapi ketika menyangkut jiwa, mereka sangat lemah, dan mereka tidak berbanding lurus dengan kekuatan mereka. Terutama di dalam tubuh mereka, dibawa pengaruh pedang ki yang kacau. Kesadaran dan pemikiran kambing pedang ganda ini semuanya kacau. Jika Anda mengatakan, jika Anda ingin bertarung dengan daging dan mengalahkan kambing dua pedang ini secara langsung. Setidak-tidaknya 95 atau 6 segmen setan mungkin terjadi. Tetapi jika itu hanya untuk menjinakannya dari sudut pandang jiwa, itu terlalu sederhana. Pelatih binatang buas tingkat tinggi klan domba, dapat melakukan banyak hal. Bagi Yin Linger, penguasa tertinggi sistem jiwa, semudah telapak tangan. Perlu disebutkan, di dalam tubuh, di bawah pengaruh gas pedang yang kacau, kekuatan jiwa domba iblis bumi sangat lemah, dan kesadarannya kacau. Roh pedang yang kacau di tubuh lebih kuat dan lebih kuat. Semakin lemah kekuatan jiwa mereka, semakin membingungkan kesadaran mereka. Ini juga alasan paling penting mengapa pedang kambing bisa dijinakkan. Berubah ke orang lain, dihadapkan dengan perbuatan baik semacam ini, mereka pasti akan mulai berburu domba iblis pedang ganda ini sesegera mungkin. Namun, Zhu Heng Yu selalu terjaga dan tidak melakukannya. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengeksplorasi situasi keruntuhan lembah keretakan, bukan yang lain. Sekarang tujuannya jelas Anda tidak dapat memanfaatkannya. Kalau tidak, begitu reaksi berantai terjadi, kemungkinan akan menakuti ular. Orang dahulu telah menyimpulkan pengalaman dan pelajaran yang kaya. Semuanya sudah ditentukan sebelumnya, tetapi tidak ditentukan terlebih dahulu. Tanpa persiapan apapun, Anda dapat mengubah tujuan setiap saat, yang benar-benar tabu. Awalnya, Zhu Heng Yu tidak mengerti arti dari kalimat ini. Atau bahwa pengertian kalimat ini tidak cukup dan sudutnya tidak komprehensif. Setelah banyak pelajaran, Zhu Heng Yu akhirnya sepenuhnya mengerti arti dari kalimat ini. Itu adalah pertempuran yang tidak diperjuangkan, pertempuran yang tidak dipersiapkan. Sebelum datang ke sini, semua persiapan dan rencana yang dibuat oleh Zhu Heng Yu datang untuk eksplorasi. Dari awal hingga akhir, Zhu Heng Yu tidak pernah memikirkannya, pada saat ini, untuk berburu domba iblis pedang ganda. Jika penangkapan berhasil, bagaimana menghadapi domba iblis pedang ganda ini? Kirim kembali. Jadi, apakah ekspedisi ini gagal? Terus berada di sekitar. Variabel itu terlalu besar, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dan yang terpenting adalah, dalam proses berburu, akan ada tikungan dan belokan. Akankah ada domba iblis pedang ganda yang mendekat? Apakah akan ada kegagalan berburu? Jika ada kesalahan dalam berburu, bagaimana cara memperbaikinya tepat waktu? Apa yang terjadi ketika serangkaian masalah muncul? Setelah rencana darurat pertama gagal, haruskah rencana darurat kedua atau ketiga digunakan? Jika gangguan ini mendesak dan tidak dapat dilanjutkan, bagaimana cara mundur dengan aman dan bagaimana cara memecahkannya? Jangan melihatnya hanya sebagai operasi kecil. Tapi semuanya harus kedap air. Ini seperti bermain catur, setiap langkah sangat penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu bergerak dan memegang seluruh tubuh. Dan setiap aksi Zhu Heng Yu ada di game berikutnya. Pada setiap langkah, tindakan pencegahan telah dipikirkan dengan baik sebelumnya. Untuk Zhu Heng Yu, Yin Linger setara dengan pengintai, memasuki wilayah musuh terlebih dahulu dan menyelidiki intelijen. Bayangkan, seorang pengintai tiba-tiba menemukan seorang musuh yang ditinggalkan sendirian, dan dia yakin akan membunuhnya. Jadi apa yang harus dia lakukan dalam situasi ini? Jelas, dia tidak bisa membunuh musuh. Musuh belum tentu mengetahui keberadaan pihak Zhu Heng Yu, dan tidak tahu niat strategisnya. Tidak masalah jika Anda membunuh, Anda langsung mengekspos niat strategis Zhu Heng Yu. Begitu pihak lain menyadari, Zhu Heng Yu akan menyerang. Itu secara alami dapat mengumpulkan pasukan kapan saja, siap untuk melawan Zhu Heng Yu. Akibatnya, penyebaran strategis Zhu Heng Yu gagal total. Oleh karena itu, meskipun domba iblis emas gelap hampir siap, Zhu Heng Yu membuat keputusan yang menentukan dan membiarkannya berlalu. Bagaimanapun, keretakan patah ini ada di sini, dan tidak akan lari dengan kaki panjang. Dan kambing pedang ganda ini hanya akan hidup di sini, dan tidak akan pergi. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara penangkapan awal dan penangkapan terlambat. Apa yang paling ingin diketahui Zhu Heng Yu sekarang adalah menghancurkan semua informasi di lembah rift. Ini termasuk medan, termasuk jumlah spesifik domba iblis pedang ganda, dan distribusi kekuatan. Lalu ada ikan todak legendaris di danau dingin di dasar keretakan yang pecah. Jika demikian, berapakah jumlahnya? Ngomong-ngomong, bayi-bayi ini semua ada di sini dan tidak bisa melarikan diri, mengapa repot-repot menangkap mereka? Bahkan jika itu ditangkap, di mana ia ditempatkan, siapa yang akan menjaganya dan siapa yang akan memberinya makan? Ada terlalu banyak pertanyaan, tidak mungkin memikirkan semuanya dalam waktu singkat dan ingin transparan. Oleh karena itu, Zhu Heng Yu dan Yin Linger bersembunyi di sudut. Melihat domba iblis pedang ganda, aku melangkah lebih dekat dan lebih jauh, dan menghilang ke kabut tebal. Di bulan berikutnya, Yin Linger dan Zhu Heng Yu menjelajahi sepanjang jalan. Sepanjang jalan, sejumlah besar domba iblis pedang ganda telah ditemukan. Namun, sebagian besar dari mereka hanya seribu tahun, atau sepuluh ribu tahun domba iblis, dan mereka bahkan tidak bisa melakukannya dengan gas pedang. Setelah satu bulan penjelajahan, Zhu Heng Yu akhirnya sepenuhnya memahami informasi di pinggiran lembah keretakan yang runtuh. Karena hanya satu orang yang mengeksplorasi hubungan. Oleh karena itu, Zhu Heng Yu masih belum bisa mengetahui berapa banyak domba iblis pedang ganda di lembah keretakan yang rusak ini. Saya tidak tahu apa distribusi kekuatan pada domba iblis dua pedang ini. Namun, medan dan bentuk lahan dari lembah keretakan yang runtuh telah sepenuhnya dikuasai. Di danau dingin di bawah keretakan yang pecah, ikan todak juga seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai. Jelas, dalam ratusan juta tahun terakhir, klan iblis sepenuhnya belum dimanfaatkan untuk runtuhnya lembah rift. Medan di lembah keretakan terlalu curam. Dalam lingkungan seperti itu, kekuatan domba iblis pedang ganda telah diberikan secara ekstrim. Ketika klan iblis baru saja menduduki sini, mereka seharusnya tidak mundur karena domba iblis pedang ganda terlalu sulit untuk kusut. Ketika dia mundur tahun itu, dia menjadi benar-benar tidak dapat diakses. Dimasuki secara paksa, kerusakannya terlalu besar. Dan pedang dan domba iblis ini tidak memiliki nilai praktis untuk klan iblis. Jika Anda tidak bisa menjinakannya, jika Anda membunuhnya, meskipun ada banyak harta pada domba pedang iblis ganda. Namun secara keseluruhan, itu masih melebihi keuntungan. Yang paling penting adalah. Lagipula, kedua pedang dan dua pedang iblis serta wahana iblis domba ini adalah legenda dari zaman kuno. Ada terlalu banyak legenda serupa. Banyak suara yang sangat fantasi. Karena itu, mulai sekarang, legenda ini telah didengar sebagai cerita. Tentu saja, meski begitu, markas tentara iblis masih tidak bersantai. Menurut tradisi, keretakan yang pecah ini tidak diuni oleh non-royalty. Bahkan raja iblis dari klan iblis, jika bukan dari keluarga kerajaan, tidak dapat memiliki dan menempati keretakan yang rusak. Adapun setan emas lang tampan, itu tidak perlu dikatakan. Lang emas itu tampan, tetapi itu adalah kepala dari tiga keluarga kerajaan, darah langsung dari lang emas. Karena itu, ia benar-benar memenuhi syarat untuk menempati celah yang rusak ini. Selama sebulan penuh, meskipun Zhu Heng Yu tidak memiliki informasi terlalu rincin tentang keruntuhan lembah rift. Tetapi untuk saat ini, itu sudah cukup. Lagi pula, keretakan yang pecah ini sepanjang 3.000 mil dan sedalam 30.000 kaki. Ini bukan kekuatan manusia sama sekali dan dapat dieksplorasi. Meskipun eksplorasi sangat terbatas, ia telah sepenuhnya mencapai tujuan eksplorasi Zhu Heng Yu. Jika Anda ingin mengandalkan Yinlinger saja, Anda akan menjelajahi celah yang pecah yang lebarnya lebih dari 30 mil, lebih dari 3.000 mil, dan sedalam 30.000 pertempuran. Tujuan perjalanan Zhu Heng Yu sebenarnya hanya dua. Yang pertama adalah menjelajahi topografi ngarai yang runtuh. Yang kedua adalah untuk menentukan apakah domba sihir pedang ganda memiliki kemampuan untuk mematahkan siluman. Setelah satu bulan eksplorasi, Zhu Heng Yu awalnya menggambarkan topografi ngarai yang runtuh. Selain itu, pada awalnya juga ditentukan bahwa domba iblis pedang ganda tidak dapat menghancurkan siluman. Setelah mengkonfirmasi ini, Zhu Heng Yu bisa pulang. Pada saat bersamaan, di kota iblis, kepala desa tua sudah mendapatkan perintah Zhu Heng Yu melalui rantai jiwa. Di bawah komando Zhu Heng Yu, kepala desa tua memiliki 30.000 anak dengan kemurnian darah 9 tingkat dan memiliki anak-anak yang sangat cerdas. Di bawah komando Zhu Heng Yu, 30.000 anak muda berbakat ini akan ditugaskan ke bola sihir sembunyi-sembunyi. Meskipun, mungkin tidak ada 30.000 domba iblis emas gelap di lembah keretakan, tetapi tujuan awal Zhu Heng Yu sudah dapat dijamin. Meskipun sementara ini tidak diketahui berapa banyak domba iblis emas gelap dalam tiga pola, setidaknya ada 3.000 domba iblis perak setara dengan 90 segmen tubuh iblis. Adapun mengapa perlu memilih 30.000 orang muda berbakat pada satu waktu, itu sebenarnya digunakan untuk menghilangkan mereka. 30.000 anak muda jenius dari Devil Siprace dipilih dari Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries. 30.000 elit yang paling luar biasa, paling berbakat, paling berbakat, dan paling cerdas. Sejak terakhir kali, Zhu Heng Yu mendapatkan masa depan dan tiga pesan yang tersisa untuk dirinya sendiri di inti api penyucian, ia mulai memiliki rasa urgensi yang kuat. Tentunya, jika Anda mengikuti rute asli. Kemudian, diri di masa depan akan menghadapi tantangan besar dan menderita kerugian besar. Bahkan ke titik di mana telur dipertaruhkan. Kalau tidak, mengapa Anda mencoba mencari cara untuk mengirim berita kembali ke masa lalu untuk sebuah unit? Jelas, itu benar-benar jalan terakhir, setelah semua upaya telah dilakukan, benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Sejak menerima berita, Zhu Heng Yu telah memikirkannya. Awalnya, Zhu Heng Yu tidak akan pernah memikirkan SWAT Demon Reading. Dengan Purgatory Guard, Swan Bing Guard, dan Demon Guard, dia sudah bisa duduk dan rileks. Meskipun dunia ini besar, ke mana perginya? Tetapi jelas bahwa dunia ini terlalu besar untuk bisa keluar dalam jumlah besar. Pengetahuan dan akumulasinya jelas tidak cukup. Fakta telah membuktikan bahwa di masa depan ia masih pingsan. Jika bukan karena masa depan, berita datang ke Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu tidak akan pernah berharap untuk terus membentuk tim baru. Saya juga tidak akan berpikir untuk mencari informasi dan mencari lengan terkuat dari domba iblis dalam sejarah. Secara alami, dia tidak bisa tahu. Ternyata unit terkuat dalam sejarah Demon Sip Rache adalah Double Sword Demon Reader. Sepasang pedang dan wahana iblis ini, bahkan jika ditempatkan dalam sejarah seluruh Demon Rache, juga dapat dikirim ke tiga pasukan teratas. Double Sword Demon Reader dikenal sebagai pasukan paling komprehensif. Digunakan untuk menjaga kota itu sangat kokoh. Digunakan untuk menyerang kota itu tak terkalahkan. Digunakan untuk operasi lapangan itu seperti rebung. Selain tidak bisa terbang, tidak bisa diluncurkan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Sword Demon Reader. Secara khusus, iblis pedang ganda yang menunggang terdiri dari domba iblis emas gelap di bawah roh pedang kacau terbang secara vertikal dan horizontal. Bahkan tentara duron tidak berani mendekati mereka. Kalau tidak, gas pedang yang kacau akan melewati, bahkan jika itu sekuat naga beracun, itu akan dihancurkan. Anda tahu, caca pedang adalah kipedang tertinggi. Bahkan ekaristi 99 segmen cahaya putih tidak kebal. Bahkan jika dipromosikan menjadi tubuh perang yang kacau, roh pedang yang kacau ini juga bisa terluka. Tapi setelah mengatakan itu, kekuatan pedang dan wahana iblis ini tidak berasal dari ksatria. Dan sepasang pedang kambing inilah yang terlalu kuat. Kavaleri dari pengendara iblis pedang ganda hanya perlu mengendalikan, mengemudi, dan memerintah. Karena itu, untuk ksatria dengan pedang ganda dan penunggang setan, kebijaksanaan adalah mata rantai yang paling penting. Tanpa kebijaksanaan yang cukup, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi penunggang setan pedang ganda. Dalam harapan Zhu Heng Yu, cukup dengan hanya merencanakan untuk merakit perjalanan iblis perak yang terdiri dari 3.000 kavaleri. Adapun Dark Gold Demon Ride, itu harus digunakan sebagai tingkat umum dan tingkat kapten. Perjalanan iblis pedang ganda sebenarnya adalah campuran dari pengendara iblis perak dan pengendara iblis emas gelap. Bocah jenius terbaik dan paling menonjol. Ditambah pedang iblis pedang ganda yang paling kuat dan serba guna. Zhu Heng Yu memiliki harapan besar untuk kombinasi seperti itu. Tetapi untuk saat ini, tim ini, Zhu Heng Yu sangat rahasia. Sama seperti Purgatory Guard, kecuali saat waktunya kehabisan gunung dan air. Kalau tidak, Zhu Heng Yu tidak akan pernah mengeluarkannya. Segera, Zhu Heng Yu dan Yin Lingyer mengakhiri penjelajahan dari keretakan Bat Teret dan kembali ke kota Bat Teret. Pada saat yang sama, dibawah perintah Zhu Heng Yu. Sebuah kapal perang emas hitam, yang telah mengangkut 30.000 pemuda berbakat dari klan iblis, bergegas menyusuri sungai sampai ke arah keretakan yang runtuh. Pada saat bersamaan, setan elang emas juga sombong dan menyelesaikan semua serat terima. Alasan menjadi sombong adalah karena dia tidak ingin tahu apa-apa. Semua pejabat asli menyapu tanah, kemana harus pergi. Dibawah gaya mendominasi elang iblis emas yang tampan. Para pejabat dan pembela rupturet Rift Valley, rupturet lain, dan kota-kota di sekitar pegunungan rupturet semuanya dideportasi. Setan elang emas tampan, dan para jenderalnya, serta para penjaga kekaisaran, penjaga dekat, dan penjaga. Itu semua di atas laut, berjuang untuk pertempuran dan membunuh veteran dari medan perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, para pembela di sekitar lembah yang runtuh semua berada di belakang untuk waktu yang lama, dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran. Pada dasarnya, itu setara dengan pengawal kerajaan, berperang melawan tentara yang tersebar. Pihak lain tidak memiliki cara untuk menolak. Setelah sedikit perlawanan, dia langsung dirobohkan, diseret keluar, dan diusir dari kota. Menghadapi iblis elang emas yang tampan dan sombong, para pejabat setempat, para jenderal yang membela, dan tentara, tentu saja, mereka tidak bekerja. Keluhan kertas membawa iblis elang emas tampan ke markas tentara iblis. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, setan elang emas yang tampan adalah darah langsung dari keluarga kerajaan. Adalah tahta raja iblis berikutnya, salah satu pesaing paling kuat. Dan kali ini, tanpa bukti, markas tentara iblis menyelidiki iblis elang emas yang tampan. Ini benar-benar membuat marah lang iblis emas yang tampan. Selain itu, di dalam markas tentara iblis, ada juga banyak suara keraguan. Selama bertahun-tahun, iblis elang emas bertanggung jawab atas armada klan iblis Beihai. Untuk kelahiran dan kematian klan iblis, prestasi berulang. Bahkan jika tidak ada kredit, ada kerja keras. Sekarang, semua orang berpikir tentang minyak dan air armada Laututara, dan mencoba yang terbaik untuk mencuri armada Laututara dan banyak pulau sumber daya di Laututara dari iblis elang emas. Menurut pendapat kebanyakan orang di Departemen Militer, iblis elang emas tidak bertanggung jawab atas apapun. Jika Anda hanya menanyai orang lain karena mereka tidak cukup menonjol atau bahkan mengeluarkannya dari tempat yang kaya minyak dan air. Jadi, siapa yang menyangka kursinya sangat stabil? Siapa yang bisa menjaga pasukannya di puncaknya selamanya? Oleh karena itu, untuk gaya mendominasi setan elang emas yang tampan, Departemen Militer Iblis benar-benar tidak punya muka untuk disalahkan. Pokoknya, Raja Wali Emas juga sangat layak. Dari awal hingga akhir, walaupun gayanya sombong dan biadab, bukankah sudah mati? Jin Diawoyao suai sangat tidak beruntung baru-baru ini, tapi dia masih tidak membiarkan orang lain menjadi pemarah, bisakah kau curhat? Pintar, kau tahu untuk bersembunyi darinya. Jika Anda bersikeras naik, atau bahkan berselisih dengannya, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak lucu. Sekarang di titik ini, seluruh markas tentara iblis merasa bahwa mereka berhutang iblis elang emas yang tampan. Selama dia tidak melakukan terlalu banyak, semua orang akan membuka satu mata dan menutup satu mata tanpa mengetahuinya. Karena itu, para pejabat dan tentara yang mendobrak lembah rift dapat dikatakan dipanggil setiap hari dan tidak boleh dipanggil ke tanah. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengakuinya. Siapa yang membuat setan elang emas ini tampan terlalu besar? Selain itu, pria ini telah berulang kali membuat prestasi perang, yang dapat digambarkan sebagai kerja keras dan jasa besar. Jangan bilang dia tidak membunuhnya. Bahkan jika dia membunuh beberapa, bahkan puluhan, ratusan. Diperkirakan bahwa Departemen Militer Iblis akan tetap tuli dan bisu. Paling-paling, beberapa orang akan dikirim untuk menyelidiki, dan hasil akhirnya pasti tidak mungkin. Di bawah cara yang tak tertandingi setan elang emas yang tampan. Seluruh Rift Valley, semua kekuatan lama, telah tersapu. Ini juga permintaan yang dibuat oleh Zhu Heng Yu ke Golden Eagle. Ketika Zhu Heng Yu dan Yin Linger mengakhiri eksplorasi selama sebulan dan bergegas kembali dari lembah rift. Setan elang emas yang tampan juga sepenuhnya menyelesaikan prosedur penyerahan lembah rift. Benar-benar mengendalikan keretakan-keretakan di tangannya sendiri. Semua pejabat digantikan oleh elang emas. Semua jenderal dan tentara juga digantikan oleh tentara di bawah setan elang emas yang tampan. Harus mengatakan, setan elang emas yang tampan benar-benar jenius dari mayat hidup. Sebagai pesaing terkuat dari tahta iblis. Bakat dan bakatnya tidak perlu dipertanyakan. Zhu Heng Yu akan menjelaskan semuanya kepadanya, ia akan menjamin kualitas dan kuantitas dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Kali ini, Zhu Heng Yu awalnya memberinya tiga bulan untuk menyelesaikan penyerahan. Tapi dia hanya menggunakannya selama sebulan, dan dia benar-benar, 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 meletakkan keretakan patah di tangannya. Bakat dan kemampuan semacam ini, Zhu Heng Yu telah hidup sangat lama, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dibandingkan dengan iblis elang emas yang tampan, bahkan Su Zhiyun sedikit kurang berarti. Bahkan sekarang Zhu Heng Yu, dibandingkan dengan setan elang emas yang tampan, memiliki sedikit kepedasan dan ketegasan. Elang emas itu tampan, sejenis burung hantu yang sengit dan ganas, yang tidak bermoral untuk tujuan itu. Dan Zhu Heng Yu memiliki terlalu banyak masalah dan terlalu banyak aspek untuk dipertimbangkan dan dipertimbangkan. Oleh karena itu, Zhu Heng Yu jauh kurang tampan daripada Jin Diao Yao dalam hal efisiensi dan eksekusi. Namun, Zhu Heng Yu tidak akan sepenuhnya dibandingkan. Dalam banyak hal, Zhu Heng Yu masih di atas Raja Wali Emas. Seperti konstruksi, pengembangan, dan akumulasi warisan. Setelah bertemu dengan Golden Eagle Legend, Zhu Heng Yu mengeluarkan perintah kedua. Segera memobilisasi orang-orang di kota yang runtuh untuk membangun kota seperti benteng di dalam ngarai yang runtuh. Selama sebulan terakhir eksplorasi, Zhu Heng Yu juga sangat produktif. Di antara mereka, dalam keretakan yang runtuh, celah yang runtuh adalah penemuan terbesar Zhu Heng Yu. Awalnya, kedua sisi lembah keruntuhan yang runtuh adalah tebing curam dan halus. Namun seiring berjalannya waktu, hujan turun. Ditambah serangkaian efek seperti gempa bumi. Beberapa lapisan tanah yang tidak stabil telah runtuh dan tanah longsor. Salah satu yang lebih besar runtuh adalah dalam celah yang runtuh, sekitar 300 meter dari permukaan, menciptakan kemiringan yang lembut dengan diameter lebih dari 3000 meter. Selama cukup banyak tenaga kerja yang dikirim, kemiringan lembut lebih dari 30 derajat diratakan. Atas dasar ini, kota kecil tipe benteng dapat dibangun. Selain itu, karena mereka menembus ke lembah rift, orang luar tidak bisa masuk dan tidak bisa melihatnya. Dengan cara ini, selama iblis elang emas tampan memerintah keretakan yang pecah terdaftar sebagai tempat terlarang. 30 ribu jenius muda itu dapat bekerja keras di sini siang dan malam tanpa ditemukan oleh siapapun. Di hadapan perintah yang begitu sederhana, setan elang emas yang tampan dieksekusi, tentu saja tidak ada kesulitan sama sekali. Segera, lebih dari 3000 pengrajin di kota yang runtuh itu diorganisir. Di bawah pengawalan Zhu Heng Yu, dia memasuki lereng lembut di celah yang runtuh dan mulai membangun. Karena kehancuran tanah, kemiringan yang lembut ini tidak memiliki rumput pedang. Karena itu, domba iblis pedang ganda itu tidak akan pernah datang ke sini. Lebih dari 3000 pengrajin bertanggung jawab untuk memotong batu mulia di tanah. Untuk memotong kemiringan lebih dari 30 derajat ke tanah, batu-batu yang digali akan diangkut ke tebing Rift Valley. Di sepanjang tebing, bangunlah tembok benteng. Pada saat bersamaan, Zhu Heng Yu tidak menganggur. Remaja berbakat itu, yang ingin masuk dan meninggalkan Rift Valley dengan bebas tidaklah mudah. Tanpa kemampuan sembunyi-sembunyi, aku takut begitu aku keluar, aku akan dibunuh oleh domba iblis pedang ganda. Karena itu, sebelum remaja berbakat datang, Zhu Heng Yu harus memperbaiki sejumlah sepatu cats. Tidak ada gelang tersembunyi di medan perang yang runtuh. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Gelang siluman, berasal dari cara penyulingan yang diperoleh Zhu Heng Yu. Ini adalah salah satu instrumen yang lebih canggih. Bahkan dengan kemampuan Zhu Heng Yu, itu tidak bisa disempurnakan terlalu banyak. Alhasil, tidak ada gelang sneaker, sangat merepotkan dan rumit untuk disempurnakan. Kedua, logam mulia yang dikonsumsi oleh gelang menyelinap sangat langka, dan itu terlalu banyak. Bahkan jika Zhu Heng Yu membeli banyak dari klan iblis, dia tidak bisa membuat banyak potongan. Waktu terus berlalu hari demi hari. Zhu Heng Yu menutup pintu untuk memperbaiki gelang sneaker. 3000 pengrajin klan iblis, di tanah datar, membangun tembok benteng. Dan Yin Linger tidak menganggur. Mengambil keuntungan dari waktu ini, Yin Linger mulai memperbaiki bola ajaib yang dijinakan. Bola ajaib yang dijinakan sebenarnya adalah bola jiwa yang berisi kekuatan Senrau. Selama bola sihir yang dijinakan ini disempurnakan, ia akan diintegrasikan dengan jiwanya sendiri. Anda dapat memiliki kekuatan domestikasi. Dengan kekuatan domestikasi ini, Anda bisa menjinakan domba iblis pedang ganda itu. Tentu saja, kemampuan menjinakan tidak salah. Tapi apakah itu bisa dijinakan atau tidak adalah masalah lain. Bagaimanapun, jajaran domba iblis pedang ganda ini terlalu tinggi. Domba iblis emas gelap terkuat setara dengan 93 iblis. Dari 30 ribu jenius muda ini, hanya ada 40 atau 50 setan. Jika jarak antar keduanya terlalu besar, mungkin tidak mungkin untuk melakukan domestikasi. Gagasan Zhu Heng Yu adalah, di dalam lembah rift yang runtuh, jumlah domba iblis pedang ganda tetap sangat banyak. Siapa yang bisa menjinakan domba iblis pedang ganda itu, yang akan menjadi penunggang setan pedang ganda, mendapatkan kultivasi penuh. Baik itu karena kekuatan, keberuntungan, atau faktor lainnya. Zhu Heng Yu tidak peduli dengan semuanya, dan tidak melihatnya. Zhu Heng Yu bertanggung jawab untuk memberi mereka kesempatan yang terbuka, adil dan adil. Dan pada akhirnya bisa menjinakan domba iblis pedang ganda. Dengan kata lain, terserah pada mereka untuk memutuskan keadaan domba iblis pedang ganda apa yang dijinakan. Bagaimanapun, jika Anda telah menjinakan Dark Golden Demon Ship, Anda akan menjadi Royal Guard. Jika Anda telah menjinakan domba iblis perak, Anda akan menjadi penjaga kerajaan. Adapun mereka yang dibawa perak, berburu dilarang, karena tidak ada gunanya menangkapnya. Lebih baik meninggalkan mereka di sini dan tumbuh perlahan. Suatu hari, domba iblis pedang ganda ini di bawah tingkat perak juga dapat tumbuh menjadi domba iblis pedang ganda tingkat emas atau bahkan pedang gelap. Meskipun Zhu Heng Yu menghargai pembalap setan pedang ganda ini, Zhu Heng Yu tidak akan pernah melakukan apapun tentang kelelahan dan memancing. Benar-benar tidak kompeten untuk memenuhi kebutuhan seseorang tanpa meninggalkan sedikitpun untuk generasi masa depan. Waktu terus berlalu hari demi hari. 3.000 pengrajin cukup keras. Tentu saja, yang paling penting sebenarnya adalah gaji tinggi yang ditawarkan oleh Zhu Heng Yu. Lihat langsung dengan emas dan perak. Setiap hari kerja, Anda bisa mendapatkan 12 perak. Dan jika Anda menemukan bahwa Anda malas, Anda akan mengurangi 3 atau 2 perak. Jelas, jumlah rekayasa kali ini tidak besar. Kesempatan untuk menghasilkan uang adalah momen seperti itu. Karena itu, bahkan pengrajin yang paling malas pun tidak berani. Untuk menghasilkan uang, mereka juga bertarung. Kesempatan yang bagus, saya melewatkan waktu ini, saya khawatir saya tidak akan pernah bertemu lagi. Oleh karena itu, panas di lokasi konstruksi meroket. Potongan besar Bluestone ditambang dari tanah. Potongan-potongan Bluestones diangkut ke tebing, ditumpuk bersama, membentuk dinding benteng yang tebal. Lereng di tanah berangsur-angsur rata. Dinding benteng di tebing juga lebih tinggi. Awalnya, Zhu Heng Yu membatasi pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Sekarang sudah berakhir dalam sebulan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa standby di channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!